selamat pagi bapak ibu dan anak-anak semuanya sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini mari kita awali dulu dengan bacaan injil renungan dan doa pagi pertama-tama marilah kita buat tanda kemenangan kristus dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin bacaan injil hari ini diambil dari injil markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37 pada suatu hari yesus mengajar tibaid alah katanya bagaimana ahli-ahli taurat dapat mengatakan bahwa mesias adalah anak daud daud sendiri berkata dengan ilham roh kudus tuhan telah bersabda kepada tuanku duduklah di sisi kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu jadi daud sendiri menyebut dia tuannya bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya orang yang besar jumlahnya mendengarkan yesus dengan penuh minat demikianlah injil Tuhan terpujilah kristus untuk direnungkan beberapa dari kita pasti pernah mengalami dan merasakan kegagalan meski telah berupaya dengan keras bahkan sudah disertai dengan doa bahkan banyak juga dari kita yang menyerah dan tidak mempercayai lagi berkat Tuhan terhadap hidup kita sendiri karena banyaknya kegagalan yang telah dialami kita menghadapi banyak tuntutan dan pekerjaan yang harus diselesaikan misalnya mengerjakan tugas atau ulangan dari guru kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikannya secara individual namun seringkali kita dihinggapi rasa malas dan akhirnya kita menunda untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sadarkah kita bahwa hal tersebut adalah salah satu bentuk nyata dari meragukan diri sendiri dan karena itu kita juga meragukan kuasa Allah coba tanyakan lagi pada diri kita mengapa kita susah untuk mengerjakan tugas padahal materinya sudah kita kuasai dan berujung pada rasa malas untuk menyelesaikan tugas tersebut kita meragukan diri kita dengan menyerah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut perlu kita sadari bahwa Allah telah menyediakan kita jalan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut yaitu melalui internet ataupun buku-buku mengapa kita harus menyerah pada rasa malas? padahal dengan kita tidak menyerah pada rasa malas kita sudah sampai di garis finish yang sudah Allah sediakan untuk kita sekian untuk renungan hari ini mari kita lanjutkan dengan doa pagi ya Tuhan kami bersyukur karena kami telah engkau siapkan untuk mengikuti PAT hari ini kami mohon kepadamu agar kami dapat mengerjakan soal-soal PAT hari ini dengan baik dan jujur dan semoga juga kami dapat memperoleh hasil yang memuaskan Bapak kami yang ada di dalam surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Allah Bapak Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin terpujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya Bapak Francisus Asisi dan Ibu Magdalena Diamond doakanlah kami Santa Maria Mediatrix doakanlah kami dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!